Saya kuliah di Maroko dua tahun Maroko itu mazhabnya Maliki Guru-guru kami kalau jadi imam sholat Nggak pakai bismillah Allahu Akbar Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Suatu ketiga diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki Diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia Untuk Maroko dirabat Kami mahasiswa ikut sholat terawih Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Kami dalam hati sedang sholat heran Duh kok dia pakai bismillah Tapi enggak nanya teman Enggak mungkin saya tanya Kok dia bismillah? Enggak tahu Selesai sholat Pas lagi makan nanya sama Syekh iya saya kan mazhab Maliki Iya kok tadi pakai bismillah Karena kalian semua mazhabnya syafi'i Kalian mahasiswa ngerti Tapi orang-orang di kedutaan ini kan Enggak semuanya ngerti Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki Takutnya mereka bingung Makanya kalau di wilayah daerah kita Mazhabnya syafi'i Imamnya pakai mazhab syafi'i Imam Masjid Al-Aram Syekh Abdul Rahman Sudes Datang ke Jakarta Diminta jadi imam di Masjid Istiqlal Ada rekamannya di Youtube Coba cari Tulis aja di situ Syekh Sudes Istiqlal Nampak ya? Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Heran orang Loh Syekh Abdul Rahman Sudes kan mazhabnya Hanbali Saudi Arabia Waktu di Masjid Al-Aram Dia enggak pernah bismillah jahar Kok tiba-tiba di Istiqlal jahar Ini namanya fikih dakwah Menghormati orang lain Bukan fikih mencela menceli Jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz Somad itu jelas Apa hukumnya makmum baca fatihah? Allahu Akbar Walil madhu bi alaihim waladhalin amin Tiba-tiba ada makmum di belakang baca fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Makmum yang di sebelah enggak baca Selesai salam Kata yang sebelah Ngapain nanti baca-baca fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab Masuk surat tilang Ngapain nanti baca-baca fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab Ucapan dia betul Al-imam mujunnah Imam itu penanggung jawab Faqira'atul imam Kira'atul makmum Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi Sebagai dalil Imam makmumnya enggak perlu baca fatihah lagi Sedangkan mazhab syafi'i Berdalil dengan hadis juga Apa bunyi hadisnya? La solata liman lam yakra' bi fatihah til kitab Enggak sah solat Kalau orang enggak baca al Fatihah Imam baca fatihah untuk dia Makmum baca fatihah untuk dia juga Mazhab maliki Kalau makmumnya dengar Maka makmumnya enggak perlu baca fatihah Solat subuh Solat maghrib Solat insya' Solat jumat Idul fitri Idul adha Makmum enggak perlu baca fatihah Karena dia ada Dengar Dia kan udah dengar bacaan imam Tiga mazhab Mazhab Hanafi enggak perlu baca Karena imam udah baca Mazhab syafi'i Wajib baca Karena enggak solat Enggak sah kalau enggak baca Mazhab maliki Kalau udah dengar bacaan imam Enggak perlu Tapi kalau solat zuhur dan ashar Tetap baca al Fatihah Jelas Tapi dalam pengamalan sehari-hari Saya pakai mazhab Syafi'i Karena di pondok saya belajar mazhab syafi'i Di Mesir saya pakai mazhab syafi'i Di Maroko guru saya maliki Tapi mereka mengatakan Amalkan mazhab syafi'i Jadi setelah pulang saya pakai mazhab syafi'i Tapi saya enggak menyalahkan mazhab maliki Kalau saya salahkan mazhab maliki Hanafi'i Berarti saya imam yang kelima belas Siapa kita Nyalahkan para ulama Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab Bukan untuk mencela-mencela Bukan untuk nyari enak-enaknya Tapi untuk menghormati saudara kita Sesama Ahlus Sunnahwal Jamaah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya